Ketemu lagi dengan kami, Archery Bukit Tinggi yang merupakan perkumpulan olahraga panahan di Bukit Tinggi dan juga pengurus pencah perpanyi kota Bukit Tinggi. Di samping itu kita juga melayani penjualan online peralatan panahan baik itu komponbo, wikubbo, standarbo, dan juga tradisionalbo. Nah, Alhamdulillah, kali ini di tangan saya adalah produk Amerika, komponbo, bear archery yaitu beruang archery dan Bear, atau boleh dibilang Fred Bear adalah salah satu produsen panah-alat panah yang sangat lama di Amerika dan juga menjadi legend di Amerika baik itu dari mulai tradisional bolnya, Arikobo, dan tentunya adalah komponbo. Nah, di tangan saya adalah, ini adalah Bear Anarchy at Sea bisa dilihat? dengan bentuk yang lekukan yang halus dan nyaman dengan simplifikasi antara lain axle to axle 35,5 inci jadi sangat panjang dan sangat bagus untuk digunakan untuk target archery atau 3D di Amerika nah, di sini bisa dilihat ini kecepatannya ya IPO itu 330 feet per second jadi cukup bagus untuk hunting dan draw length atau panjang tarikan yang bisa kita atur mulai dari 26,5 sampai 31,5 dan artinya bisa digunakan untuk orang yang tinggi sekali yaitu 31 inci draw length nya dan draw length nya seperti rata-rata kompon adalah 50-70 dan ini adalah cam yang di cam yaitu sama camnya antara bawah dan atas dan yang sangat menarik dan menjadi ciri khas mungkin di komponbo bear archery adalah ada dua suppressor atau perdantali jadi bisa dilihat ini ya jadi bisa dilihat ini ya menjadikan bunyi yang halus sekali dan sangat baik untuk berburu dan juga getarannya boleh dibilang sangat-sangat sedikit nah seperti premium komponbo ini adalah Fread Bear menggunakan ini adalah roller jadi talinya itu ditarik sangat smooth ya jadi pas menarik menarik sampai di roll draw itu sangat lembut dan easy gitu nah kebetulan karena kita bisa import dalam bentuk paket hunting dan paket target jadi sekarang kondisinya adalah pakai target dimana ada side yang pakai lensa ini keluaran dari top point ini lensa dan ini follow error rest jadi sangat bagus buat target karena anak panah yang kita lekatkan atau kita tembakan itu tidak menyentuh error rest sama sekali jadi dia langsung jatuh dan tidak menyentuh kemudian ini adalah stabilizer axiom baik tidak memperpanjang kehebatan dari fredbar ini mungkin kita boleh dibilang ya distributor untuk fredbar acri di Indonesia karena memang tidak banyak yang memasukkan fredbar di Indonesia jadi bisa pilih teman-teman archer lainnya bisa pilih merek-merek atau tipe dari fredbar mulai dari yang yang mungkin yang spek paling tinggi seperti bear arena bear agenda dan ini juga termasuk kelas premium menengah ke atas menengah ke atas yaitu bear archery anarchy oke dan load off nya juga sangat enak jadi 80% jadi kita untuk memilik sangat nyaman dan sangat lembut oke kebetulan pakai kita juga menyertakan ini rilis dari truefire cuman IP nya yang dalam paketan adalah patreon oke baik kita coba oke sangat nyaman sekali hampir tidak terasa tekanan ya pas waktu putro ini oke mungkin bunyinya adalah bunyi target jadi bukan bunyi waktu kita melepaskan rilis jadi bunyi ada penahan getaran suppressor antara dua string ini seperti sapit peating ya boleh dibilang jadi ya agak unik desainnya oke kita akan coba tembakan nak mana sama ini adalah arena indoor dari Hercari Bukit Tinggi selamat menikmati selamat menikmati oke kita lihat hasil tambahkan jadi biar anakin oke ini adalah target buatan dari Hercari Bukit Tinggi yang ala kadarnya dan tapi alhamdulillah kita udah pakai ini udah selama tiga bulan ya itu dari sampah plastik dan dicampur dengan bisa di sini adalah kardus terus yang kita susun terus kita lahban dan kita kasih apa bahan-bahan sisa dari digital printing oke baik rekan-rekan lancar semua silahkan pesen kebetulan kebetulan biar Hercari Bukit Tinggi banyak melakukan sel sekarang di akhir tahun 2015 kita tunggu pemesanan anda semua salam olahraga dan maju pandangan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati